Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai kawan-kawan pecinta catur dan selamat datang kembali di Rofiki Chess Channel Pada video kali ini saya ingin mengulas partai catur yang sangat menarik Yang dimainkan oleh Grandmaster Shan Shargishan menghadapi Grandmaster Ehsan Gaim Magami Di sini hitam dikalahkan karena melakukan satu kali blunder dan langsung dieksekusi dengan cepat oleh Shan Shargishan Tanpa berlama-lama mari kita langsung ke permainan Shan Shargishan sebagai putih menangkah Pion D4 Pembukaan yang sangat populer di era percaturan modern Dijawab kuda F6 Pion C4 Dan pion C5 Kuda F3 Pion E6 Dan setelah kuda C3 Pertukaran pion Kuda makan pion Selanjutnya gajah melakukan pinning Pion G3 Mempersiapkan Vian Situ gajah Dan Di sini hitam langsung Menyerang kuda dua kali Dilindungi dengan menteri Kuda makan kuda Dan setelah pion makan kuda Menyerang balik gajah Ke E7 Putih melakukan Vian Situ Dan menteri menyerang pion Pada posisi ini Putih melakukan pengorbanan pion Melangkah kuda B5 Menteri makan pion Dan di sini putih Melangkah dengan langkah yang sangat Terdik Mengadu menteri Menteri makan menteri Dan pion Makan menteri Membuka file A Serta memperkuat Kedulukan pion Di file B dan C Raja melindungi Petak C7 Tapi gajah Mensupport Ke F4 Dan di langkah berikutnya ini Kuda Ke A6 Ini adalah langkah blunder Langsung dieksekusi secara cepat Benteng makan kuda Setelah pion makan benteng Secara otomatis di sini Gajah menyerang benteng Tapi putih tidak keburu-buru Untuk mengambil benteng Dia melakukan sekak dengan gajah Dan setelah raja bergeser ke E8 Kuda melakukan sekak Dan tepat di posisi ini Hitam langsung menyerah Karena Jika Gajah makan kuda Gajah makan gajah Dan di saat yang sama Benteng hitam masih Terserang Kalau gajah Ke B7 Gajah makan gajah Setelah benteng Menyelamatkan diri Dan Gajah menyerang benteng Benteng lagi-lagi terjebak Oke mungkin itu saja kawan Videonya silahkan Kalau mau dilanjut Otak atik sendiri Semoga bermanfaat Terima kasih Sampai jumpa di video ini Sampai jumpa di video ini